Perludem menilai komisi pemberantasan korupsi diimbau tidak mengeluarkan pernyataan terkait menetapkan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Seperti halnya trailer dalam sebuah film. Ya, peranggakan hukum jangan dipercepat dan jangan diperlambat sehingga jika sudah memiliki alat bukti sebaiknya langsung diumumkan. Pengumuman tersangka korupsi laiknya trailer akan menimbulkan sisi negatif terhadap lembaga antiraswa tersebut karena menganggap KPK telah bermain politik. Meskipun begitu, Perludem tetap mengapresiasi KPK dalam menyelamatkan demokrasi yang seharusnya kontrol ada di partai politik pengusung calon-calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada Selentak 2018. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo menyebut terdapat 90% dari peserta Pilkada yang saat ini terindikasi korupsi. Agus Raharjo juga tidak menyebut jumlah pasti calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka di KPK. Hukum harus berdiri sebagaimana pendegangan hukum sesuai prosedur dan alami yang betul istinya. Yang kedua adalah, kalau sampai proses hukum atas para tersangka ini dipunda, hanya karena dia terstatus sebagai calon, maka ini memperlihankan secara telanjang mata bahwa ada diskriminasi terhadap warga negara hanya karena dia sebagai calon. Apa bedanya proses hukum terhadap warga negara, terhadap saya yang warga negara biasa dengan calon? Apakah lantas hanya karena dia calon yang keperluan privilege atau keistimewaan-keistimewaan pendegangan hukum? Meski saya juga tidak setuju kalau misalnya proses pendegangan hukum itu Pak Agarang pakai thriller-thriller atau teaser-teaser. Misalnya begini, 90 persen dari 34 kepala daerah itu sudah lengkap proses penyidikannya dan akan segera diumumkan. Ya kalau pendegaran hukum itu jangan dipercepat, jangan diperlambar, normal saja. Kalau sudah cukup alat buktinya umumkan. Kalau belum, ya tidak usah seperti film, karena kita tidak bicara film, ada thriller.